Jalur Nagrek sempat mengalami kepadatan pada Senin Siang 3 Juli 2019. Lintasan atau lantas polisi memperlakukan rekayasa buka tutup di Jalan Cagak. Pemudik diarahkan ke Jalan Raya Garut untuk menghindari tumpukan kendaraan di jalur limbangan Tasik Malaya. Buka tutup ini dilakukan secara situasional bila kendaraan mengular dari arah limbangan hingga simpang lingkar Nagrek. Kepadatan yang sama sempat terjadi minggu malam pada tanggal 2 Juni kemarin. Meskipun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mencatat kendaraan yang melintas di jalur Nagrek ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan jumlah kendaraan membuat jalur Nagrek ramai lancar, cenderung lengang sepanjang masa murik lebaran. Sejak H-7 hingga H-2, jumlah kendaraan yang melewati jalur Nagrek mencapai 394 ribu kendaraan atau angkanya turun sekitar 10% atau 40 ribu kendaraan dibandingkan dengan mudik lebaran tahun 2018. Sudah ada korespondensi NN Indonesia, ada Roni Satria di Nagrek, Jawa Barat. Kita sapa langsung. Roni, selamat sore. Bagaimana dengan situasi di tempat Anda berada saat ini? Nampaknya lengang, apakah ini akan berlanjut sampai dengan 2 hari ke depan menjelang lebaran? Selamat sore, Puspa. Kalau kita melihat kondisi di tempat saya berada sekarang ini adalah Jalan Cagak, tempatnya di Jalan Lingkar Nagrek. Kondisinya bisa dikatakan naik turun seperti itu. Rata-rata terkadang terjadi kepadatan, namun terjadinya di beberapa waktu tertentu. Mungkin ada sekitar pada pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap malam, kemudian pada pukul 6 hingga 7 pagi, dan juga pada pukul 1 siang, dan nantinya diprediksi akan ada lagi pada pukul 17 atau sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, waktu-waktu ini biasanya memang kepadatan ini terjadi karena memang adanya imbas dari limbangan Garut, maksud saya limbangan Tasik Malaya yang merupakan ada pasar tumpah di sana. Nah, setiap aktivitas warga yang hampir bisa dikatakan setiap hari dari pagi ataupun sore, banyak sekali masyarakat yang beraktivitas, sehingga memang memberikan dampak kepada kendaraan yang melintas hingga ke Simpang Lingkar Nagrek. Nah, terkait dengan kepadatan sendiri, kalau kita lihat memang rata-rata hampir bisa dikatakan ramai lancar, kalau tadi juga sempat dilakukan buka-tutup, karena memang rekayasa titik Jalan Cagak ini sering dilakukan, hampir bisa dikatakan setiap harinya 3 hingga 5 kali buka-tutup rekayasa yang dilakukan secara situasional, bila terjadi penumpukan kendaraan di jalur menuju Tasik Malaya. Kendaraan nantinya diarahkan menuju ke Kadung Ora untuk memutar di Garut, nantinya sebelum ke Garut mereka akan berputar lebih dahulu di Jalan Pasopati, dan nantinya berputar di Lewigong untuk bisa nembus ke Tasik Malaya. Memang kalau dilihat ada sedikit perputaran, lebih jauh sedikit bagi masyarakat yang ingin menuju ke Tasik Malaya, namun pemudik setidaknya tidak mengikuti kepadatan ataupun kepadatan yang diciptakan ataupun disebabkan yang terjadi di Limbangan Garut ini kalau memutar melalui Kadung Ora Garut ini. Nah rekayasa-rekayasa ini kalau kita lihat memang bisa dikatakan cukup efektif, hampir terjadi kalau pun ada kepadatan rata-rata hanya berlaku hanya sekitar 30 menit hingga 1 jam saja, sehingga memang kepadatan tadi yang kalau saya sempat melihat beberapa jam yang lalu, tidak begitu lama, karena memang pengarahan ataupun pengalihan arus yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini relatif cukup efektif kalau kita lihat, sehingga memang banyak juga pemudik yang bersedia untuk sedikit berputar ke Jalan Pasopati untuk nantinya bisa menuju ke Tasik Malaya. Nah terkait dengan jumlah sendiri, kalau kita lihat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, melihat setidaknya ada penurunan angka dari 394 ribu kendaraan yang melintas dari H-7 hingga H-2 ini ada 10 persen penurunan, meskipun kedemikian rata-rata memang setidaknya mereka memulai perjalanan dari tanggal 29, 30, dan 31, rata-rata bergerak di sekitar angka 45 ribu hingga 50 ribu kendaraan. Nah ada peningkatan-peningkatan yang kalau tadinya diprediksi ada di tanggal 31 Mei yang lalu, ternyata terjadi keparatan pada tanggal 1 Juni yang lalu, Puspa. 1 Juni dan tanggal 2 Juni kemarin, kendaraan bisa mencapai 80 ribu hingga 90 ribu kendaraan. Ternyata ada prediksi yang meleset ketika diprediksi ada puncak arus mudik di 31, dan ternyata ada di 1 dan 2 Juni kemarin, di mana kendaraan rata-rata melintas di jalur nagrek ini di 80 ribu hingga 90 ribu. Nah, namun kalau kita lihat memang prediksi ini dari total semuanya ada penurunan, kalau di analisis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat ini melihat bahwa ternyata euforia dari tol Transjawa di jalur utara ini memang sedikit banyak memberikan dampak kepada jalur selatan. Mengapa? Karena kalau kita lihat keluaran kendaraan roda 4 dari Cilenyi bisa dikatakan menurun cukup drastis, ada sekitar 20 persen. Sementara kendaraan yang meningkat ataupun yang banyak melintas di jalur nagrek ini ternyata didominasi oleh kendaraan roda 2. Memang kalau kita lihat angkanya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan tahun lalu, namun memang didominasi oleh kendaraan roda 2 yang memang banyak sekali kendaraan roda 4 yang hanya melintas banyak dari, tidak hanya dari kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan-kendaraan yang umum ataupun transportasi umum yang membawa masyarakat pemudik dari Jakarta, Bandung, dan juga Bogor untuk menuju ke kampung halaman mereka. Namun yang perlu diperhatikan juga Puspa, selain itu jalur nagrek ini memang uniknya adalah karena memang bukan jalan tol, tentunya kondisinya bisa dikatakan cukup berbahaya bila tidak berhati-hati. Nah inilah bagi pemudik untuk lebih waspada di titik-titik curam ataupun juga yang menikung yang cukup tajam ada di titik jalan Cagak, kemudian di Simpangli Kanagrek ini sendiri yang memang kalau kita lihat sedikit harus memelankan ataupun menurunkan kecepatan agar tetap waspada dan jarak antara kendaraan. Karena kalau tadi perjalanan saya dari Cilonyi menuju ke nagrek ini memang terlihat cukup padat dan rata-rata kendaraan pun juga bisa dikatakan rapat satu sama lain. Sehingga akhirnya memang memberikan cukup berhati-hati karena jalanan di sini kondisinya bisa dikatakan cukup berbahaya karena memang kontur dari jalur selatan ini cukup berbeda, tidak rata dan seperti itu. Nah inilah yang memang harus diperhatikan selain agar tetap menjaga keselamatan bagi rapat pemudik untuk tetap bisa menjalankan ataupun selamat selama perjalanan menuju ke kampung halaman mereka masing-masing. Puspa. Oke jangan lupa juga keselamatan bagi Roni Satria dan teman-teman. Terima kasih banyak sudah melaporkan dari Nagrek Jawa Barat. Ya demikian CNN Indonesia Go Mudik update kali ini. Ikuti terus perkembangan arus mudik setiap jamnya hanya di CNN Indonesia. Anda juga bisa memperbarui info mudik dalam aplikasi Go Mudik CNN Indonesia yang bisa Anda unduh di Google Play Store di ponsel Anda. Saya Prasidipuspa, terima kasih. Sampai jumpa.